Halo selamat datang kembetan tetap aja kita channel bagi sama Resia dan disini untuk ya untuk harian pas banget lah ya iya dong hari-harian tergantung sih ya kalau misalnya ganjil gue pake mobil itu ganjil kan ini genap itu ganjil jadi kalau misalnya ganjil gue pake Jimny kalau misalnya pake Innova biar mobilitasnya tuh enak lah tapi kan kalau jendekan compact ya compact dan tinggi itu kalau Jakarta tuh enak banget juga uh parah terakhir saya kelumpur hidup sampai kelumpur hidup itu enggak hidup lagi tapi untuk balik ke mobil makinnya iya iya betul-betul ganteng kita pasangin beberapa aksesori untuk melindungi kaki-kaki jenginya Kak betul banyak melindungi kan yang ada 6 set kalau masalah ya 6 dan juga ada spare tire juga jadi kita lelahin spare tire buat kabel korek untuk dicat katanya ya betul mau dicat mau dicat mau dicat sewarna bodi udah gitu ada fast charger dari plug and play terus kita taruh tengah ya karena kalau taruh pinggir tuh yang bisa ngecas gue doang tapi kalau taruh tengah teman-teman gue bisa ngecas udah aman banget kalau misalnya kalau perak kehabisan baterai ganti dan juga tadi dibawah ini udah kita pasangin juga seperti yang kita infokan ya udah banyak pelindungnya buat arms kit terus buat pelindung mesinnya juga ada buat tambahan untuk ngaitin tali iya di depan towing nah jadi aman banget gitu Suzuki Jimny udah kita move ke Innova ini Innova dipakai hari-hari juga ya Kak wah ini mah hari-hari banget nih makanya kita pasangin aksesoris yang fungsional juga buat hari-harinya pertama ada crank guard Kak dibawah jadi kalau bisa melewatin jalan-jalan berkerikil itu nggak iya betul karena kan gini mesin ini udah gue modif sedemikian agar horsepowernya meningkat, performa juga meningkat sayang aja kalau nggak dilindungin gitu kan apalagi kalau misalnya kita ke kebatuan atau jalan-jalan yang rusak terlindungi lah dari apa pentalan-pentalan batu itu tuh kadang suka nyebelin tuh batu-batu itu tuh sayang ya ngeresak ya iya iya nyebelin dan juga nih ada lubang-lubangnya jadi kalau misalnya kamu ganti oli udah nggak usah cepet-cepet oh jadi udah langsung betul biasa aja kita move ke dalam spion 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 juga tadinya kedep-kedep doang sekarang udah sequential ya iya udah jalan-jalan jadi udah makin kece udah makin sepul katanya terus nextnya udah kita pasangin juga carpet max matte 70 pilihnya yang solitair ya betul karena nggak terlalu lebay lah iya kan selera balik lagi ya iya balik lagi selera ya banyak orang tuh yang suka dengan motif A, motif B, motif C ya gue memilih yang motif solitair karena menurut gue tuh simple aja mantap ya pasti makin mewah nggak sih iya betul terus USB fast charging kebetulan udah penuh daminya udah penuh soalnya dipasang fog lamp tapi gue lagi nyari mungkin nanti lah gue cari gue akalin tapi gue bawa dulu face chargingnya tuh udah dibawa pokoknya kalau mau dipasang langsung aja betul 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 gampang nextnya ada spare tire cover wih itu penting tuh buat ban cadangan jadi kalau misalnya in case nanti amit-amit kakak mau pakai ban cadangannya itu gampang banget dituruninnya iya jadi ada rodanya juga ya kak spare tire covernya auto project jadi kalau misalnya mau didorong itu lebih gampang loh jadi gak geret-geret ban itu betul ban nya jadi apa namanya pertama ban nya gak geset-geset dari si asfal yang kedua ya memudahkan kita akan mengurangi effort tenaga kita untuk dorong dan tarik si ban itu jadi mempermudah banget ya dan kita melindungi si ban covernya juga gimana kak Goport puas gak sama puas banget puas banget modifikasi dari auto project yang gue suka dari auto project adalah auto project itu menjadikan kayak aksesoris harian yang harga itu terjangkau banget jadi gak salah auto project garage skud dan juga pasnya fungsional ya iya betul tapi nextnya kalau ada mobil lagi langsung datangin kak Goport siap oke mau provide semua aksesoris buat iiii thank you guys for watching see you in the next video auto project bikin mobil auto keren bye oh gini gini ya tanda cinta kakak gimana gini gini ini keberuntungan namanya kak Martin maksa gini aja hahaha thank you kakak untuk kalian